Penulis buku dan novel asal Kota Kedari, Sri Elita Sari, melaunching dua novel terbaruja dengan judul Di antara Ayat dan Duri, dan Bayangan Cinta yang Terluka. Kegiatan launching pada Sabtu 4 Mei 2024 dirangkaikan dengan bincang buku bersawah peneliti badan riset dan inovasi nasional, Syafuddin Ghani. Launching dan bincang buku yang berlangsung di rupa coffee and working space kendari. Berlangsung dalam suasana santai dihadiri para pecinta novel, pegiat literasi, jurnalis, dan sastrawan. Sri Elita Sari dalam bincang bukunya menyampaikan publis dua tulisan novel terbaru itu adalah langkah sosialisasi, supaya karya tulisannya lebih dikenal dan diminati masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memotivasi para gadarasi muda agar terus berpacu menghasilkan karya tulis yang bermanfaat, berazaskan edukasi, kritik sosial yang human interest. Dua karya tulis Sri Elita Sari menuai apresiasi dari pegiat literasi, di mana karya tulisnya mengangkat tema tentang realitas kehidupan kaum perempuan dalam bingkai suka dan duka. Sri Elita berharap seluruh pesan dalam karya tulisnya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Kegiatan ini adalah kegiatan dulu yang sangat mencang. Terima kasih. Saya mencang buah pesan yang menghawal antara Ayah Belengkui dan Bayah Nancita yang terlalu. Alhamdulillah audiensnya luar biasa. Dari para, saya lihat, bagian literasi, kemudian jurnalist, saya lihat adanya di Ndb. Adat, kemudian ibu-ibu DWB, istri para dosen, luar biasa. Tentu saya semereka juga, insya Allah, berapa-apa. Saya tentunya dengan yang tidak kalah, luar biasanya teman pemateri saya, Bapak J.P. Belengkadi, sudah mau mempersamai saya di kegiatan ini. Kita akan bersama, Pak, ini adalah seorang pendidikan literasi, pendeli Kibrin, yang luar biasa, jauh lebih profesional, jadi kegiatan saya yang masih baru, jadi itu buat saya adalah seorang luar biasa, belum mau mempersamai saya di kegiatan. Audiens dalam kegiatan bincang buku, turut menguji karya novel Sri Elita Sari, yang cukup menarik memilih judul novel dengan mengangkat fakta suka-duka kehidupan kaum hawa, kendati situasi kehidupannya berada dalam dunia pesantren. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.